Halo pemirsa, selamat malam. Ekonomi tahun 2023 memang suram, namun teranggono optimis bonus demografi serta potensi yang ada, Banten dapat menghindari reaksi ekonomi dunia. Hal ini juga tercemin dari struktur ATBD tahun 2023 yang meningkat menjadi 12 triliun rupiah. Dinas Pertanian Provinsi Banten melakukan panen bayang merah di desa Toyomerto, Jangkapan, Kraman Batu, Kabupaten Senang. Halo pemirsa, selamat siang. Halo Indonesia, kembali menemani siang hari Anda. Saya Nina Rostiana, dikasih maksud informasi yang pertama. Maka pada hari ini, pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Dipimpin langsung Direktur Jenderal PSDKP Laksana Muda TNI Adin Nur Awaludin, penyegelan lahan reklamasi seluas 0,4 hektare di Batu Putih, Desa Teluk, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dilakukan. Aparat kepolisian yang menjaga aksi unjuk rasa perangkat desa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta terlibat aksi adu mulut saat meminta para pengunjuk rasa untuk membuka jalur baswek di Jalan Gatot Subroto karena membuat kemacetan. Demam Lato-Lato yang menyebar di berbagai daerah mulai meresahkan. Sejumlah daerah melarang para siswa membawa Lato-Lato ke sekolah. Bagaimana diketahui, Lato-Lato merupakan permainan yang memanfaatkan dua bandul. Ketua bandul ini dibenturkan dari bawah ke atas dengan cepat. Untuk memainkannya, keseimbangan harus terjaga.